Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ke ayat berikutnya, tapi tidak urut, karena kalau urut kita tidak cukup waktu satu bulan Saya menyebutnya ini ayat medsos Bismillahirrahmanirrahim Kayaknya ini juga tidak terlalu rumit untuk ditafsirkan Wahai orang-orang yang beriman Jadi ini sudah ada konteks pluralisme Ya ada yang yayuan nas berarti semua manusia ini sudah aman beriman dan tidak beriman Ini untuk orang beriman Inja akung fasikun, kalau datang kepadamu orang fasik, orang ini jangan terhenti pada manusia Dia bisa media, dia bisa TV, bisa radio, bisa buku, bisa pendidikan, bisa kurikulum, bisa pernyataan aktivis, bisa pidato kenegaraan, bisa apapun saja Inja akung fasik, sama Allah langsung diklaim fasik Itu berarti kita langsung disuruh waspada bahwa ada sesuatu yang mungkin bias dari pernyataan itu Sesuatu yang kamu harus waspada sejak awal Ini fasik ini Inja akung fasik, dengan ekspresi berita, kabar, atau informasi, atau pernyataan, atau apapun Fadabayanu Jadi ternyata Fadabayanu ini kan check and recheck Rekonfirmasi Check and recheck itu berarti Check and recheck tidak ada batasnya Check and recheck and recheck and recheck and recheck and recheck and recheck Tidak ada batasnya Dan itu hampir tidak pernah kita lakukan Kita ini sekarang hidup di era cyber Apa namanya Di era Di era gardu besar Saya mengatakan Medsos itu bukan kelas sekolah Medsos itu bukan gereja atau masjid Medsos itu bukan kamar-kamar workshop Medsos itu adalah gardu Dimana orang rarasanan Jadi medsos dan internet adalah pembengkaan atau sound system dari ngerasani Ngomong sakarap-karap PDW Gak ketok seapa sih ngomong Tanggung jawab oleh gak tanggung jawab gak masalah Ya Binabain Fadabayanu Maka kita mesti tabayun terus Tapi kan susah kita tabayunnya Ini baru sepotong ini kita sudah mandek sebenarnya Tabayun bagaimana Misalnya salah satu indikator kefasikan adalah hoax Apa itu bacanya hoax atau hoax Kita baca secara Indonesia saja hoax Bagaimana cara anda itu hoax atau tidak Bagaimana cara anda itu Siapa yang paling bisa menjadi ajuan Untuk bisa dipercaya mengatakan ini hoax atau bukan Siapa saya tanya Apakah lembaga ilmu Lembaga VK Faksul Masail Majelis Tarje Pemerintah Menkominfo Presiden Istana Atau mana Tidak ada Tidak ada Anda tidak bisa tabayun Tidak bisa Ini benar apa tidak Kalau sifatnya data Anda mungkin bisa mengumpulkan berbagai macam sumber Untuk anda cari resultannya Tapi kalau Nabak atau berita Atau informasi itu Tidak bisa dilacak sebenarnya Apalagi itu berupa opini Pendapat Analisis Maka anda tidak punya jalan untuk tabayun Fata bayanu Kita tidak ngomong antusibu koman dulu Tapi fata bayanu ini kita mandek Karena apa Karena Tidak bisa ngelacak Upama bisa ngelacak pun Beribu-ribu setiap hari ada Berita hoax Maka saran saya Anda harus Berpedoman kepada akal sehat anda Kejernian hati anda Kejujuran hidup anda Kalau itu tidak cukup Anda beristikharah kepada Allah Tanya kepada Allah ini benar apa tidak Istikharah bisa dengan repot Anda sholat malam Bangun malam hari Atau anda Diem sebentar Baca al-fatiha Membaca satu dua Kalimat apa Satu dua sifat Allah Misalnya Misalnya Ya khobir Ya khobir Ya khobir Ya khobir Supaya Allah mengabarkan Memberitakan Sesuatu yang paling benar Jadi anda harus berdaulat Kalau tidak anda dimakan oleh hoax Anda dimakan oleh Kefasikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!